Halo teman-teman, selamat datang kembali kembali di Project YouTube channel bagi saya Maraisya. Hari ini kita bakal review lagi salah satu produk terbaru buat Honda WR-V. Nah, depan dari sini sudah ada aksesorisnya yaitu panel inner handle untuk mobil WR-V nih sahabat oto. Nah, mana nih teman-teman yang dari kemarin komenin, mana nih aksesoris terbaru dari WR-V? Ini dia sahabat oto, salah satunya yaitu panel inner handle. Ini adalah aksesoris tambahan, tepatnya dipakai untuk bagian inner handle atau ganggang pintu bagian dalam mobil WR-V kamu. Karena biar nggak cuma bagian luar aja yang keren, tapi bagian dalam juga tampilannya bisa makin stylish berkat aksesoris ini. Nah, sebelum kita masuk ke produknya langsung aja kita bahas packagingnya dulu dan kita bakal ngeliat nih kalian bakal dapet apa aja sih kalau misalnya beli panel inner handle atau buat WR-V dari otoprojek ini. Nah, di sini ada tulisannya panel inner handle. Kemudian ada produknya di sini dan juga ini ada available color untuk tiga warna yaitu warna black carbon, warna piano black dan juga warna wooden. Nah, ini dia untuk produknya, langsung aja kita melihat apa aja sih yang bakal kalian dapet kalau misalnya kalian beli panel inner handle dari otoprojek. Nah, ini langsung kita buka ya. Nah, saat kalian buka, kalian kan langsung mendapatkan satu set seperti ini sahabat Toto. Ini kita taruh bawa dulu ya, jadi gampang. Nah, kalian dapet empat misi seperti ini, pasti kalian khawatir dong apakah akan ketukar-tukar nantinya tenang aja ya sahabat Toto. Atau front left, kalau misalnya SL. Begitu juga kalau misalnya bagian belakang, kalau misalnya RR berarti rear right, ataupun kalau misalnya RL berarti rear left. Jadi kalian gak perlu takut lagi nih ketukar. Nah, kebetulan yang bahaya kita pasang di mobil WR-V kita ini adalah warna yang black carbon. Nih ya, tapi kalian gak perlu kawatir nih, kalau seperti yang saya infokan tadi, kalau misalnya kalian juga mempunyai dua pilihan warna lainnya, ada warna wooden kalau misalnya kalian lebih suka tampilan yang mebah-mebah gitu ya. Kalian bisa pakai motif yang kayu, ataupun kalau misalnya kalian mau tampilnya lebih simple, tapi ada touch-touch elegantnya kayak ada glossy-glossynya gitu, kalian bisa pakai warnanya yang piano black. Tapi kalau misalnya kalian suka tampilannya agak sporty, kalian bisa nih salah satunya pakai asterisk-nya dengan warna si black carbon ini. Nah, langsung aja kita buka salah satunya aja. Ini dia untuk bagian gagang pintu mobilnya nih sahabat Toto. Tuh, nah ini kebetulan yang saya pegang ini adalah yang FL alias yang front left jadi bagian kiri depan. Tuh, kalian bisa ngeliat ya, ini kita pilih yang warna black carbon yang kita tampilin sebagai display si mobil WRC kita. Tapi, kalian liat dong detail printing karbonnya itu super detail banget dan pastinya gak boncel-boncel. Jadi, tampilannya juga pastinya keren banget nih sahabat Toto gak kaleng-kaleng gitu ya. Printingan si karbonnya juga. Nah, untuk finishing-nya juga ada glossy-nya, jadi dia gak doff, jadi apa ya, agak mebah. Dan pastinya dia halus banget sih sahabat Toto, jadi gak ada plastik-plastik yang mencuak-cuak gitu. Jadi, finishing-nya bener-bener premium banget. Nah, untuk ketahanan ya, kalian juga bisa ngeliat ini tuh gak letoy sama sekali. Jadi, gak tipis tapi gak tebal, jadi gak bakal ada gap gitu ya. Karena ini sudah disesuaikan dengan ukuran si gagang pintu dalam si mobil WRC-nya. Nah, pemasangannya juga gampang banget. Karena di belakang ini sudah ada double treat 3MP, sahabat Toto. Udah diguntingin lagi, jadi kan gak perlu repot-repot lagi tuh gak gunting-gunting. Misalnya dicari lagi, karena sudah ditempelin semuanya. Jadi, kalian tinggal dibersihin aja bagian inner handle-nya, terus dibuka aja double treat 3MP-nya, langsung dipasang. Nah, dan juga ini sudah perfect fit size banget. Karena sudah ada lubangnya ini nih, sudah mengikuti bagian si gagang pintu mobil WRC-nya. Jadi, gak bakal kekecilan ataupun kebesaran. Nah, daripada kalian penasaran, apakah Risha tadi ngomong pemasangannya gampang itu cuma bohong? Tenang aja lah, kita buktiin aja. Kita lihat tutorial pemasangannya. Halo, Sobat Toto. Kali ini saya akan memasang panel inner handle untuk mobil WRC. Untuk langkah pemasangannya, kita cek dulu untuk bagian depan kiri. Misalnya di inner handle-nya ada tulisannya front lift dengan kode FL. Setelah itu, kita coba fitting dulu apa, pas apa tidak. Setelah itu sudah pas, kita tinggal pasang. Untuk pemasangannya, kita lepas dulu plastik yang ada pada preamp ini. Karena ini juga kita bersihkan. Selanjutnya kita oleskan bagian yang akan ditempel dengan ringmap. Setelah kita lepas, kita tempelkan. Setelah kita lepas, kita tempelkan. Setelah kita tekan. Nah, Sobat Toto tadi sudah melihat tutorial pemasangan untuk panel inner handle WRC ini. Sekarang sudah terpasang. Tuh, kelihatan banget nggak sih bedanya kalau misalnya kalian tadinya itu buka pintu semuanya itu polos. Ya emang sih di samping ini ada list warna glossy black bawaannya. Tapi di bagian dalamnya ini tadinya itu masih warna black dog biasa. Tapi setelah kita pasangkan panel inner handle dari Auto Project ini, tampilannya jadi berubah banget. Tadinya black dog biasa. Sekarang kita tampilkan yang pakai yang warna karbon. Tuh, bisa dilihat ya. Kece banget. Jadi nggak cuma bagian luarnya aja nih yang stylish, tapi bagian dalam. Masa kalian juga nyaman gitu ngelihatnya. Tadi bagian samping gitu ya. Nih, kalian juga bisa lihat tadi ya. Tadi kan udah kasih lihat tuh detail black carbon-nya. Ini setelah terpasangnya. Nih, rapi banget. Dan juga dia sudah perfect size banget sama ukuran si gampang pintu mobilnya. Tuh, bagian gampang pintunya juga. Ini coba kita tes ya. Kita goyangin. Dia nggak ada ganjel-ganjel sama sekali. Dan untuk lock-nya, coba kita gerakan. Tuh, nggak ada ganjel-ganjel juga. Jadi semuanya berfungsi dengan baik. Dan panel inner handle-nya perfect size banget sama ukuran gampang pintu si WRP ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya kalian beli si panel inner handle di Auto Project ini, kalian harus dapatkan satu set. Jadi dua bagian kanan dan juga dua bagian kiri. Jadi semua bagian gampang pintunya pastinya udah keren banget. Karena udah ditempelin si panel inner handle-nya di atasnya dulu. Nah, itu dia sahabat-sahabat review dan juga tutorial untuk pemasangan panel inner handle buat Honda WRT. Nah, buat sahabat-sahabat yang mau pasang juga, bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian. Karena ASOS Toko Project sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Ataupun kalau misalnya kalian lokasi di Jakarta Barat, langsung aja main ke Auto Project Garage. Lokasih ini di Rukus dan subscribe buat di Delapan Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian gak bisa nih, main kesini tenang aja. Kalau kita juga punya layanan Auto Project, kalau beres, nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua ASOS dari Auto Project. Dan juga jangan lupa nih, cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di BliBli. Jangan lupa juga follow sosial media kita di Instagram, juga di TikTok, at Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel-nya Auto Project. Segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu hidup modifikasi mobil kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau Project Bikin Mobil Auto Keren. Bye!